Manchester United juri poin di kandang Aston Villa Aston Villa dipaksa bertekuk lutut oleh Manchester United di pertandingan pekan ke-24 Premier League 2023-2024 di Villa Park, Minggu 11 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat Aston Villa langsung berusaha menekan pertahanan Manchester United Mereka bisa mendominasi penguasaan bola, namun MU bisa meneladani permainan Villa dengan sabar Mereka pun sesekali melancarkan serangan balik MU akhirnya malah bisa mencetak gol lebih dulu, pada menit ke-17 Fernandes mengumpankan bola dari sisi kanan dan akhirnya sampai kepada Maguire Ia kemudian mengumpankan bola itu pada Ogerun yang tanpa kesulitan akhirnya menjebol gawang Villa Aston Villa 0, MU 1 Villa lantas berusaha mengancam gawang MU, dua peluang didapat dari tembakan Ramsey dan Bailey tapi belum berhasil mengenai sasaran Kemudian pada menit ke-24 peluang didapat oleh McGinn Ia melepas tembakan keras, namun Onana masih bisa melakukan blok Pada akhirnya, Villa tak bisa mencetak gol balasan Skor 0-1 bagi MU bertahan sampai turun minum Di babak kedua, Aston Villa langsung mencoba menggedor pertahanan Manchester United lagi Peluang langsung didapat pada menit ke-48 Oli Watkins mendapat umpan dari Case dan melepas tembakan ke gawang, tapi peluang ini masih bisa dihalau Onana MU kemudian coba mengontrol jalannya laga Mereka bisa menekan balik Villa dan di sisi lain sang tuan rumah mencoba untuk menciptakan bahaya dari serangan balik Akhirnya, Villa bisa mencetak gol balasan Pada menit ke-67, Douglas Lewis sukses menyebel gawang MU dengan tendangan dari kotak penalti usai mendapat umpan dari Bailey skor 1-1 MU kemudian berusaha keras untuk bisa mencetak gol keduanya Mereka lantas memilih untuk melakukan pergantian pemain Tapi Villa justru bisa menciptakan beberapa situasi berbahaya yang untungnya tak sampai berbuah gol Usaha MU akhirnya membuahkan hasil Pada menit ke-86, Maino menerobosisi kanan pertahanan Villa dan memberikan umpan pendek pada Dalot Back Portugal itu langsung mengirim umpan silang matang ke tengah kotak penalti Di sana pula disambar tandukan McTominay Skor 1-2 Villa berusaha untuk bisa mencetak gol balasan di sisa waktu yang ada Sayangnya usaha mereka akhirnya sia-sia MU bisa mempertahankan keunggulan dan menang 1-2 Sampai jumpa